DPR mendorong Presiden untuk bijak dalam melaksanakan resafel kepada para menterinya. Untuk itu, segala hal yang menyangkut kepentingan partai koalisi harus dikesampingkan dan lebih memprioritaskan kompetensi. Menanggapi wacana mengenai resafel kabinet yang makin gencar dibicarakan, anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Hando yang mengatakan Presiden mempunyai wawanan penuh dalam merombak kabinet, sehingga apapun keputusan dari Presiden harus didukung. Presiden di lain ada tim yang membantu untuk memiliki kerja kabinetnya, juga Presiden juga sangat ahli dalam menilai timnya dalam menilai kabinet, apakah sesuai dengan keinginan atau belum masyarakat, yaitu akhirnya kembali kepada Presiden sendiri. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Supratman Andi Aktas berpendapat, hak prerogatif Presiden seharusnya dapat menciptakan kabinet yang dapat menjunjung tinggi aspek-aspek kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Kita berharap bahwa semua yang dilakukan nanti di jajaran kabinet itu adalah demi kemaslahan bangsa dan negara, jadi tidak hanya sekedar mau bagi-bagi kekuasaan antara partai satu dengan partai yang lain sebagai koalisi dalam pemerintahan. Senada dengan pendapat sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Muhyiddin Muhammad Syed mengatakan, Presiden harus jeli dalam menentukan siapa saja orang-orang yang akan menduduki posisi sebagai menteri di jajaran kabinet. Dan tentu harapan kita bahwa karena ini hak prerogatif Presiden, Presiden betul-betul memilih orang-orang yang tepat sesudah dengan kompetensinya, dan tentu yang paling penting lagi kabinet itu harus kompat, sehingga pemerintah itu satu bahasa kemanapun. Helmi Darmawan dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan.